Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Sesuatu yang indah itu bukanlah sebuah keindahan Jika masih dalam ucapan ataupun pandangan Karena cara pandang setiap orang akan memberikan nilai dan makna yang berbeda Tetapi keindahan yang sebenarnya adalah ketika tangan kita mampu untuk mendapatkannya Walaupun orang lain akan menilai bahwa itu tidak ada nilainya Tetapi perjuangan untuk mendapatkan hal itulah yang akan memberikan kepuasan dan kebanggaan Jika matahari yang selalu memberikan kehangatan tidak terlihat Itu bukan berarti dia lupa akan tugasnya Dia hanya tidak terlihat untuk sementara waktu Karena mungkin tertutup awan hitam yang sangat tebal Tetapi ketika angin sudah bertiup dan hujan sudah reda Dia pasti akan terlihat lagi Seperti harapan manusia yang selalu bersemi di hati Yang dapat memotivasi untuk selalu bertindak Hari ini kita akan mengedukasi sebuah cara merawat tanaman capek di musim hujan Lahan ini kemarin sempat terrendam air hujan yang turun dua hari tanpa henti bro Akibat hujan yang turun setiap hari menyebabkan kondisi lahan menjadi lembab Kondisi lahan yang lembab akan menyebabkan perkembangan jamur menjadi semakin pesat Baik itu jamur yang berada di atas tanah yang dapat menyerang daun buah dan tanaman capek Maupun jamur yang ada di dalam tanah yang dapat menyebabkan tanaman menjadi layu dan mati Hari ini kita akan mengedukasi cara mengatasi dua hal tersebut Yang pertama kita taburkan kapur dolomit di sekitar pohon dan di sekitar perakaran Tujuannya adalah untuk menaikkan pH tanah yang turun akibat tanah jenuh dengan air hujan Penaburan kapur dolomit juga bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit Karena kapur dolomit mengandung kalsium bro Seperti ini bro Seperti ini bro Yang kedua pengocoran dengan menggunakan air trichoderma Tanah yang basah akan menjadi semakin lembab dan perkembangan jamur di dalam tanah menjadi semakin pesat dan ganas Untuk melindungi tanaman dan mengendalikan perkembangan jamur di dalam tanah Kita akan melakukan pengocoran dengan menggunakan trichoderma sebagai biofungisida dan biobakterisida Yang akan mengendalikan perkembangan jamur dan bakteri di dalam tanah Untuk pengocoran kali ini kita akan pakai dua bungkus trichoderma Yang dilarutkan ke dalam air 10 liter Pengocoran ini dilakukan secepatnya setelah air surut Kita coba dulu bro Kemudian kita aduk Cara pakenya adalah Untuk alat pengocoran kapasitas 20 liter bro Kita pakai 5 gelas Seperti ini Set Dua Tiga Empat Lima Kemudian kita tambahkan air sampai penuh Sampai jumpa. Selanjutnya kita siramkan ke setiap lubang bro, satu gelas. Seperti ini bro. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kapur dolomit yang tadi yang kita taburkan, akan masuk bersama dengan air trichoderma ini. Yang ketiga penyemprotan, penyemprotan fungisida. Dalam hal ini penyemprotan fungisida sangatlah penting, karena jamur itu tidak terlihat dan jangan pernah menganggap remeh. Penyemprotan fungisida di sini kita akan mengkombinasikan antara fungisida kontak dan fungisida sistemik. Namun penyemprotan yang pertama kita akan pakai fungisida kontak, yaitu kosep bahan aktif mankosep. Kemudian setelah beberapa hari, dua atau tiga hari, kita akan melakukan penyemprotan dengan fungisida sistemik untuk melindungi tanaman. Dosis penyemprotan kali ini adalah tiga sendok bro. Seperti ini, satu, dua, tiga. Yang keempat, pemberian nutrisi yang mempunyai kandungan kalsium dan kalium untuk meningkatkan ketahanan tanaman dari berbagai serangan amat dan penyakit. Kita pakai nutrisi astonis yang diperkaya oleh kalium dan kalsium serta boron. Jadi selain fungisida, selain nutrisi ini sangat cocok untuk fase generatif, nutrisi ini juga dapat melindungi tanaman dari pengaruh buruk cuaca. Untuk dosisnya kita pakai satu sampai dua tutup bro. Kita pakai dua tutup. Kita pakai mode maksimal. Oke, set. Dan yang terakhir, yang kelima, kita tambahkan perkat, perata, dan penembus. Terus kita pakai spreader bro. Jadi, untuk memaksimalkan kinerja dari pesticida yang kita gunakan, siapa tahu juga nanti hujan, nanti malam hujan bro. Jadi penyerapan pesticida yang kita semprotkan menjadi maksimal. Tuh, set. Tambahkan air sampai penuh bro. Selanjutnya bro, yang terakhir kita semprotkan ke tanaman dari atas dan dari bawah daun. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini bro. Ya. Terima kasih telah menonton!